Kepres nomor 25 tahun 1999 menetapkan bahwa tanggal 30 Maret sebagai hari film nasional. Pada peringatan hari film nasional tahun ini, mari kita belajar siapa pemegang hak cipta pada karya suatu produksi film. Pasal 40 ayat 1 beruf M Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa karya simatografi atau film termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Perlindungan hak cipta dalam karya film dapat diberikan kepada si pencipta atau mungkin juga pihak yang menerima hak dari pencipta. Atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara syaf. Pasal 36 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta mengatur bahwa apabila tidak ada perjanjian sebelumnya dalam hal produksi film, yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak yang membuat ciptaan. Tetapi, jika diperjanjikan, maka dimungkinkan bagi pihak pemberi kerja yang memberikan pesanan untuk menjadi pemegang hak cipta. Dalam hal ini, rumah produksi. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, sudah jelas bahwa siapa pemilik hak cipta atas produksi film tersebut. Sebagai penutup, SCPR konsultan mengucapkan selamat hari film nasional kepada setiap insan perfilman di Indonesia. Maju terus industri film nasional!